Pemerintah secara resmi, nge-revisi Undang-Undang ITE No. 11 tahun 2008, kalawan nerbitgen Undang-Undang No. Hiji tahun 2024. Eta Undang-Undang muka kenelongkrang akta notarial, dinawangun informasi dokumen elektronik, salaku alat bukti hukum anusah. Tentang ITE Transformasi Digital dan Cyber Notarial. Dina Eta Seminar anu ngehadirkan para panyatur kompeten Dina Widangna, Kasup Direktur Perdata Kemenkum HAM Republik Indonesia T di Pedarien, dina eta undang-undang bisa muka ken gerbang ker peluang bisa dijadikan akta notarial atau akta anudijien ku pejabat pembuat akta dinawangun informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, salaku alat bukti hukum anusah. Dina Eta Seminar anu ngehadirkan akta dinawangun informasi elektronik, salaku alat bukti hukum anusah. Dina Eta Seminar anu ngehadirkan akta dinawangun informasi elektronik, salaku alat bukti hukum anusah. Kemudian dari naskah akademis itu kita melakukan pembahasan pasal-pasal mana yang harus dilakukan revisi atau penyesuaian terhadap kondisi regulasi terkini yang ada sekarang. Dina Eta Seminar anu ngehadirkan akta dinawangun informasi elektronik, salaku alat bukti hukum anusah. Yuwana Kuniawan, Bandung TV